Kita beralih ke Ibu Kota, musim hujan datang, sejumlah daerah di Jakarta berbenah. Sejumlah akses sungai dibersihkan untuk antisipasi banjir. Memasuki musim hujan, beberapa daerah rawan banjir di Ibu Kota terus berbenah. Salah satunya di Bantaran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Rabu pagi, Tim Penanganan dan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Kampung Melayu lakukan bersih-bersih pasca banjir beberapa hari lalu. Total 34 orang petugas membersihkan sampah kiriman yang disebar ke beberapa RW setempat. Curah hujan tinggi membuat aliran sungai ke Jakarta meningkat. Sampah yang terbawa arus menumpuk seperti di pintu air manggarai Jakarta Pusat. Petugas kebersihan di sini bekerja ekstra keras membersihkannya. Untuk selama ini sampah sudah kita bisa tanganin separohnya, Mbak ya. Kalau kemarin kan banyak penuh sampai di sini, batas di sini. Itu penuh, tapi sementara ini sudah kita bisa atasi. Seperti Mbak lihat sendiri, sampah sudah kita angkut, sebagian kita dorong. Selain banjir, sampah yang terbawa aliran sungai seperti ini menjadi masalah baru bagi Jakarta. Proses pembersihan harus dilakukan secepat mungkin, agar tidak menutup aliran air menuju hilir. Anissa Fikasari, Wisnu Adinugroho, melaporkan untuk NET.